Assalamualaikum 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 Kali ini kita mau buat Video Mengenai Cara Mengurangi Air liur yang berlebihan Untuk Anak cereba palsi Itu hal yang biasa Kalau Pelebihan air liur Karena Anak cereba palsi itu untuk Syarafnya Istilahnya Ada kerusakan Jadi mereka itu Susah untuk mengontrolnya Cara umum penyebab Air liur berlebihan Disebabkan karena Ketidakpampuan Tubuh Tubuh seseorang Untuk mengendalikan Introduksi ludah Atau mengalami Peningkatan Juga akan mengalami Peningkatan Seseorang Untuk beberapa Pengisi Seperti Gigi berlubang Kayak alfaro ini Baginya kan Berlubang ya Atau Tikis Terus Oke Bayi yang Lahir dengan Kelainan syaraf Seperti Cereba palsi Lebih cenderung Sering Mengeluarkan Air liur Jadi Air liurnya itu Berlebihan Kondisi ini Terjadi Karena bayi Tidak memiliki Kemampuan untuk Menutup mulut Dan untuk Menelan dengan bayi Keluarnya air liur Pada bayi Itu Sesuatu Hal yang sangat Lumlah terjadi Atau Biasa disebut Ngeces Sebab Kelenjarnya memang telah aktif Sejak bayi Berada di dalam Tanggungan Oke Disini Saya mau Menyampaikan Gimana cara Yang biasa saya Lakukan di rumah Untuk Mengurangi Air liur yang Berlebihan Biasanya Kalau air liur yang Berlebihan Itu juga Menyebabkan Anak itu Susah bicara Pada anak Cerebral paksi Itu kan Banyak juga Space delay Atau Keterlambatan Bicara Biasanya Kalau di fisioterapi Itu kan Terapi Disebut juga Dengan terapi bicara Ya Untuk oralnya Oral murus Terapi bicara Itu hampir Sama Eh Memang sama Maaf Sedang batuk Itu Memang sama Dengan Terapi Oral Untuk Mengurangi Air liur Ini Usahakan Anak Rileks Anak Rileks Oke Buat anak senyaman mungkin Bisa dipakaikan Minyak Agar lebih Enak Lebih Rileks Untuk Pijat Pijatnya Pertama-tama Kita tekan bagian atas Ini Tidak Bapak Kita tekan bagian atas Ini Lembut Ya Jangan Ini Biasanya Juga dilakukan Di Tempat Fisioterapi Di rumah-rumah Fisioterapi Kalau Alfaro Terapinya Juga di Rumah sakit Lihat Rileks Ini Lembut Bukan dengan lembut Pelan-pelan Ini Ditarik ke belakang sampai ke telinga Tarik ke belakang sampai ke telinga Dulu Alfaro Ini Juga Minumnya Juga Masih Susah Untuk Nenyodot Terus Nah ini Sama duduk Ini Juga Jadi Semaunya Anaknya Aceh Tidak Usah Bukan dipaksa Kita Orang Bagian sini Kalau dulu Itu Mimiknya itu Bagian sini Gini Biar mau ngenyod Gini 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 Maaf Dia sedang batuk Tangan gini Yang terakhir Hmm Yang sering kita Lakukan di rumah Untuk Mengurangi Air liur Yang berlebihan Kepada Faruk Mungkin sekian Video dari saya Bisa Disambung Ke lain hari Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Dan juga subscribe ya Terima kasih